Selamat mengaku tak memiliki firasat istrinya, Nenek Rohaya meninggal dunia. Rupanya hal tersebut karena Nenek Rohaya sudah jatuh sakit selama kurang lebih 3 bulan. Dia diketahui meninggal karena sakit tua, mengingat usianya yang sudah 77 tahun. Tidak ada firasat buruk atau firasat apapun, karena istri saya ini sudah mengalami sakit selama 3 bulan, kata Selamat, dilansir dari seripoku.com, Rabu, 6 September 2023. Semasa sakit itu, pria 25 tahun tersebut yang merawat sang istri dibantu dengan keluarga. Di samping itu, Selamat juga mengungkapkan sosok istrinya selama masih hidup. Menurut Selamat, istrinya yang merupakan sosok perempuan yang sederhana. Nenek Rohaya juga begitu pandai dalam mengurusnya. Jasa baiknya selama ini yang tidak bisa saya lupakan mas. Rohaya ini selalu mengurus saya dengan baik, kenangnya. Kendati demikian, mereka ternyata jarang bercanda selama menjadi pasangan suami istri. Padahal sebelum tutup usia, pernikahan Nenek Rohaya dengan suami berondongnya, selamat sudah sekitar 6 tahun. Walaupun begitu, Selamat menambahkan bahwa semasa hidup, ia dan istrinya itu senang sekali mengobrol soal menu makanan favorit. Sebelumnya diberitakan Nenek Rohaya meninggal dunia tepatnya pada Rabu, 6 September 2023, kemarin. Kabar soal Nenek Rohaya meninggal diumumkan ke publik oleh akun Batura Jogdata. Di sisi lain, kondisi selamat usai ditinggal istri tercinta, Nenek Rohaya untuk selama-selamanya diungkapkan oleh orang terdekat. Sekde sekarang endah, Bambang mengungkapkan Selamat sangat terpukul ditinggal oleh Nenek Rohaya. Bambang pun mengungkapkan bukti cinta Selamat kepada Nenek Rohaya hingga akhir hayat sang istri. Meski disebut sangat mencintai sang istri, namun Selamat tidak menunjukkan reaksi berlebihan saat ditinggal Nenek Rohaya untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!